selamat menikmati kambing yang sedang sakit mata kami menggunakan bahan alami kita menggunakan daun sirih kita menggunakan daun sirih sebagai obat alami untuk kambing yang sedang sakit mata daun sirihnya seperti sahabat-sahabat ketahui daun sirih daun sirih yang biasa kita tanam atau kita biasanya daun sirih ini kan tumbuh di pekarangan dan lain semacamnya saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu daun sirih itu seperti apa tinggal caranya saja sekarang sahabat jadi kami biasanya daun sirih ini kita ambil daunnya ya daun muda dengan batang mudanya yang biasa disebut dengan alar sahabat alar itu contohnya seperti ini nah ini ini alar sahabat ini daun sirih kita ambil alarnya contoh juga alar itu seperti ini sahabat nah ini masih muda atas kita ambil seperti ini sahabat nah ini alar sahabat ini alar jadi kita ambil ujungnya seperti ini habis itu kita rebus ya setelah itu kita rebus alar ini caranya airnya cukup sedikit saja sahabat airnya cukup sedikit jangan banyak-banyak ya cukup satu gelas saja lah satu gelas air kita rebus setelah mendidih kita masukkan tiga alar tiga batang alar seperti ini kita masukkan kita rebus juga setelah mendidih kita saring sahabat kita saring ke dalam gelas kita saring habis itu setelah kita saring nanti kita tambahin garam garam sedikit saja seukuran kuku aja sahabat kita aduk setelah kita aduk nanti sampai rata setelah itu setelah dingin baru kita semprotkan ke mata kambing yang sedang sakit sahabat caranya cukup mudah kita ambil siri bagian alar seperti ini sahabat setelah kita ambil alar seperti ini kita rebus habis itu kita saring kita ambil airnya setelah itu kita tambahin garam setelah kita tambahin garam nanti setelah dingin kita semprotkan untuk kambing sahabat kami biasanya melakukan penyemprotan itu dalam satu hari dua kali kita semprot pagi hari dan setelah itu kita semprot lagi matanya yang sedang sakit itu di suri hari biasanya ketika kita sudah melakukan penyemprotan dua sampai tiga hari itu sudah sembuh kambing yang sedang menderita sakit mata jadi saran kami lebih baik menggunakan bahan alami saja jangan menggunakan bahan-bahan kimia sahabat selain masih mengeluarkan biaya ya kalau bahan alami kan selain mudah juga pengiritan sahabat itu ini cukup mudah sih caranya sahabat kita menggunakan daun siri ada juga teman-teman yang menggunakan daun siri tapi tidak direbus mereka biasanya daun sirinya itu cukup dicincang habis itu diperas airnya tapi jangan sahabat itu terlalu perih kasihan kasihan kambingnya lebih baik kita rebus dulu habis kita rebus campur garam sedikit setelah dingin baru disemprotkan ke mata kambing yang sedang sakit dan lakukan cara penyemprotan itu dua kali dalam sehari sahabat pagi hari dan suri hari tapi jangan sembarang daun siri ya sahabat kita ambil alarnya saja ambil ujungnya saja seperti ini kalau ukuran satu gelas air kita menggunakan batang alar seperti ini cukup tiga alar tiga batang seperti ini sahabat ini manfaatnya daun siri sangat banyak sekali sahabat sangat banyak ya salah satunya untuk mengobati kambing atau domba yang sedang sakit mata oke sahabat ya gitu saja dulu jawaban saya dari pertanyaan teman-teman semoga bermanfaat salam sukses untuk peternak-peternak nusantara semuanya ini batangnya terbesar sekali sudah sahabat uh tuh batangnya batangnya keren ini ini saya sudah bertahun-tahun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sumber ternak tani semuanya alhamdulillah sahabat kali ini kami akan membahas obat mata untuk kambing ini kemarin ada pertanyaan untuk kami di kandang sumber ternak tani ya melewati email ada pertanyaan Kak kasih tahu kami caranya bagaimana untuk mengobati kambing yang sedang sakit mata lah kami menggunakan bahan alami sahabat kita menggunakan daun sirih sahabat kita menggunakan daun sirih sebagai obat alami untuk kambing yang sedang sakit mata daun sirihnya ya seperti sahabat-sahabat ketahui ya daun sirih ya daun sirih yang biasa kita tanam atau kita biasanya daun sirih ini kan tumbuh di pekarangan dan lain semacamnya saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu ya daun sirih itu seperti apa tinggal caranya aja sekarang sahabat jadi kami biasanya daun sirih ini kita ambil daunnya ya daun muda dengan batang mudanya yang biasa disebut dengan alar sahabat alar itu contohnya seperti ini nah ini ini alar sahabat ini daun sirih kita ambil alarnya contoh juga alar itu seperti ini sahabat nah ini masih muda atas kita ambil seperti ini sahabat nah ini alar sahabat ini alar jadi kita ambil ujungnya seperti ini habis itu kita rebus ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih